Hari ke-53, pagi ini, David awali terapi dengan senyuman. Ayah Joe bersyukur dan ungkapkan hal ini. Hari ini, Kamis 13 April 2023 pagi, David kembali menjalani program terapi dari Rumah Sakit Maya Padak. Ayah David, Jonathan Latumahina, membagikan potret David yang sedang duduk di kursi roda dan hendak dibawa ke ruang terapi oleh petugas medis. Terpancar senyuman David saat disorot kamera. Hal tersebut jadi penguat dan semangat untuk ayah Joe sendiri. Harapan adalah ketika kita merasakan sakit yang membuat kita mencoba lagi, tulis ayah Joe dalam postingan pagi ini. Sudah lebih dari dua bulan David Uzora, korban penganiayaan Mario Dandi Setrio, masih menjalani perawatan di rumah sakit. Belakangan dikabarkan lamanya David dirawat di rumah sakit, membuat biaya pengobatan mencapai 1,2 miliar. Dengan biaya pengobatan yang cukup besar tersebut, ternyata keluarga David tak mendapatkan bantuan dari pihak keluarga Mario Dandi Setrio sebagai pelaku. Di sisi lain ayah David, Jonathan Latumahina tak terlalu ambil pusing soal bantuan dari keluarga pelaku. Jonathan mengaku ia lebih fokus ke pemulihan David daripada memikirkan hal-hal yang tak penting. Dan lebih banyak bersyukur, karena banyak sekali orang yang telah mendoakan anaknya agar lebih cepat pulih. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita kondisi David terkini dan share sebanyak-banyaknya agar yang mendoakan David juga bisa mengetahui kondisi David hari demi harinya.